Terima kasih. 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 Dapat berkahnya. Dapat mainan. Terus dapat permen. Dapat makan. Terima kasih. Ibu bapak. Kok jadi gitu? Jadi hari anak-anak. Jadi hari anak-anak juga merupakan hari yang penting ya. Dengan jarak-anak juga protes. Dan anak-anak juga protes gak ada waktu untuk menemani anak-anak atau gak ada waktu spesial untuk merayakan hari anak-anak. Makanya dari pemerintah Taiwan sendiri juga meliburkan lagi satu hari khusus untuk hari anak-anak. dan juga kalau untuk festivalnya adalah festival. Dan juga kalau untuk festival dasar. Dan juga ada festival terbesar. Jadi warga-warga di Taiwan akan berkumpul. Dan juga mungkin sanak saudara yang tinggalnya mungkin agak berjauhan. Biasanya mereka akan berkumpul di hari ini Kemudian juga akan bersama keluarga Makan bersama dan lain-lain Jadi merupakan festival yang cukup besar juga Untuk kalangan orang Taiwan Masyarakat Tionghoa Otomatis yang harus dilakukan Tidak boleh dilewatkan Kemudian seperti festival Tsing Ming Ini juga merupakan waktu yang kurang cocok Untuk beli barang yang baru Kenapa? Seperti ada mitosnya seperti itu Misalnya kalau festival Beli mobil Beli motor Beli handphone Cukup diketahui saja Sebagai apa Informasi saja Fakta unik Jangan-jangan kalau lagi Tsing Ming gini Banyak diskon Karena ingin menarik minat Kalau tidak boleh Nanti yang menjual Diskon aja setengah Jadi ini salah satu caranya Terus juga Di Taiwan ada Tsing Ming Di Indonesia ada puasa Teman-teman Oh iya betul Jadi tidak ketinggalan Kita juga mengucapkan Bagi teman-teman Muslimin dan muslimat Selamat menunaikan Ibadah puasa Semoga berjalan dengan lancar Amin Amin Tantangannya mungkin Farina cuaca dingin Jadi tidak gampang haus Bisa juga Semakin mulus puasanya Betul Apalagi kayak cuaca yang kurang menentu Terkadang hari ini panas Besoknya dingin Otomatis ya Harus berhati-hati juga Betul Yang namanya pakaian Jaket deh Minimal harus dibawa terus Jadi kalau dingin Otomatis ya Tinggal pakai jaket saja Iya padahal Yunus kira Udah musim panas Itu dia Kemarin tiba-tiba kok Dingin lagi Itu dia Itu dingin melebihi Dari dinginnya musim dingin Oh iya Bahkan di 17 derajat Di gunung mana juga Ada turun salju Turun salju Wow Itu yang lucunya Pagi saya keluar Pakai celana pendek Itu kan Naik motor Pas malamnya Ih lucu Ini udah dingin kok Masih pakai celana pendek Iya Jadi bayangkan ya Pada saat sore Ataupun malam Waduh naik motor Anginnya Luar biasa Karena itu Harus pakai celana panjang Untuk saat ini Jadi bagi ini juga Tantangan berat ya Bagi teman-teman Yang menjalankan ibadah puasa Di Taiwan itu Suhu udaranya itu Nggak menentu Padahal kita sendiri juga Untung Amina juga Nggak ngerapiin Selimut-selimut tebal Belum Amina simpan Iya Kalau nggak Mesti dikularin lagi Iya Amina masih malas Pikirnya ah malas lah Ntar dulu Ntar dulu Matahannya masih dingin Masih kepakai Waduh Iya Jadi kalau teman-teman Kalau misalkan ada selimutnya Jangan disimpan dulu ya Kita disampingin dulu aja Harus tunggu Kapan-kapan dong Iya Sampai kapan ya Itu dia Kita di PHP terus ya Di pisahnya ya Harusnya kan setelah Oh setelah Tuan U Kali ya Oh ya Baru bener-bener Panas Iya Jadi sebelum Tuan U Itu ya Kalau bisa Jaketnya Jangan langsung disimpan Kemudian Selimutnya Kalau bisa disampingin aja Soalnya cuaca itu Tidak menentu ya Kadang-kadang itu bisa dingin Nanti bisa turun lagi suhunya Betul Saya ngomong soal cuaca yang tidak menentu Kasus COVID-19 di Taiwan akhir-akhir ini Juga kurang menentu nih Iya Yang awalnya 0-0-0-0 Kemudian masih bisa terhitung dengan jari Eh tiba-tiba langsung melonjak Ke yang angka ratusan nih Kayak Yunus Iya Ini juga cukup meresahkan Dan mengkhawatirkan ya Jadi teman-teman Saat liburan Ya mungkin juga harus Lebih berhati-hati sih Masker Dipakai dengan rapat Terus jaga jarak Bawa hand sanitizer Betul Yang lupa untuk sering mencuci tangan Memulian Silahkan Jadi memang yang namanya COVID-19 ya Memang dalam libur 4 hari ini Mungkin kalau teman-teman lihat ya Di luar situ kan Banyak turis Bukan turis sih Maksudnya Pengunjung dari Taiwan sendiri itu Mereka membanjiri Spot-spot wisata dalam negeri Ini memang rame ya Dimana-mana ya Tetap saja namanya jaga jarak Kemudian juga Apa namanya Masker medis harus dipakai Pakai QR Code ya Juga jangan sekali-sekali Males untuk QR Code Mungkin sekarang ini Banyak yang udah mulai males Oh iya Masuk-masuk aja Tapi itu Malah Apa namanya Bisa Menyusahkan Kalau misalkan nanti ada kasus positif Siapa yang kesana Gak tahu Menyusahkan Ini bisa merepotkan Iya Kita mungkin juga Sudah mendengar sih ya Di beberapa negara-negara barat Mungkin seperti Inggris Amerika Mereka yang mulai Hidup bersama dengan virus Dimana Mulai Pembatasan-pembatasan tersebut Yang sudah dilonggarkan Ya akan Tapi di Taiwan sendiri Atau di beberapa tempat Contohnya di Daratan Tiongkok Di Shanghai Yang juga masih Memperlakukan adanya Pembatasan Atau bahkan Melockdown ya Beberapa kawasan ya Dan berharap agar Pandemi ini Atau virus ini Bisa terkendalikan Iya Jadi memang Kebijakannya juga Lihat negara masing-masing ya Dan juga kita juga diminta Untuk Terus update Peraturan Soalnya peraturan ini kan Gak bisa fix ya Dia terus akan bergulir Teman-teman juga diimbau Untuk mungkin bisa Memang tahu RTSI Kemudian juga Melihat Line Dan lain-lain ya Untuk melihat peraturan-peraturan Yang diberlakukan Dan yang pastinya mungkin Untuk vaksinasi booster ya Bagi teman-teman yang Belum divaksinasi booster Jadi otomatis Harus cari waktu juga Sempatkan waktunya Untuk pergi vaksinasi Iya Apalagi sekarang juga Sudah tinggal pergi saja Sudah mulai Banyak sih Betul Tapi yang vaksin booster ini Masih kurang Iya Mungkin juga nunggu kali ya Teman-teman Ada yang kan Tiga bulan kalau gak salah Tapi Amina sempat Mendengar berita sih ya Karena Beberapa hari ini Angka penambahan Penularan Covid-19 di Taiwan Bertambah Vaksin booster Malah Malah jadi Diincar lagi Oh iya Jadi incaran lagi Seperti pada awal Tiba-tiba Melonjak juga ya Semua orang Berbondong-bondong Pergi vaksinasi Gitu ya Dan Sama halnya Dengan pada saat ini Eh tiba-tiba Melonjak Nah vaksinasi booster Pun menjadi Incaran semua orang Jadi misalnya Kalau memang ada waktu Otomatis Pergi vaksinasi Ayo teman-teman Ya vaksinasi Ya biar setidaknya ya Seperti para pakar Yang sudah menyampaikan Jika kita sudah memiliki vaksin Resiko Berkejala para Itu lebih bisa dikurangi Betul Betul Itu sih yang terpenting Kita Kita bukan Apa Pendeliti Yang bisa menentukan Persentase Tepatnya itu Seperti apa Yang penting ya Minimal divaksinasi dulu Yang penting Kita pun bisa Tercegah deh Ataupun terhindar Di yang namanya Covid-19 ini Dan juga kemarin tuh Yunus juga Vaksin booster itu ya Itu efek sampingnya Sepertinya Lebih sedikit parah Dibandingkan Yang pertama dan kedua Aduh gimana ini Jadi Teman-teman juga diimbau ya Ketika vaksinasi booster Setelah itu juga harus Istirahat Kalau bisa Kemudian juga Pantau kondisi Badan Dan juga untuk Klinik yang Yunus kunjungi Itu juga dia Cukup Ini sih perhatian sih Jadi begitu kita Mau vaksin Dia akan beri kita itu Obat anti sakit ya Jadi itu katanya Kalau misalkan Kamu mengalami demam Atau kamu kayak Pusing Kayak demam gitu Besoknya Kayak panadol lah gitu ya Ya panadol Itu kamu konsumsi Jadi memang Tergantung tubuh sih ya Yunus pribadi sih Kalau yang pertama itu Ada bergejala Efek samping Kedua gak ada Ketiga malah ada Gitu Beda-beda Jadi sekarang mau vaksin juga takut ya Istilahnya itu Gejalannya apa aja Kak Yunus Demam Setelah Demam Kemudian kecapean Ya panas Pusing Kemudian juga pusing Tembang Kak Yunus sempat tembang Yang ketiga ini iya Dan gitu setelah Minum obat Itu langsung agak mendingan Jadi kalau bisa itu Kliniknya juga bilang Kalau bisa Minum obat Tiga kali sehari Istirahat Kemudian ya istirahat Besoknya langsung benar-benar Sehat lagi Jadi kuncinya itu adalah Banyak istirahat Banyak minum gitu ya Banyak minum Oke Menarik Dan juga untuk Merek-merek vaksin juga ya Di Taiwan juga ini Yang diakui saat ini Ada BNT Ada Moderna Betul Ada AstraZeneca Dan juga ada Medigen Teman-teman Jadi ya tergantung masing-masing ya Pilihnya apa Iya Kalau Kak Adit apa pertama Dosis pertama apa Dosis pertama BNT Kedua juga BNT Dan ini calon BNT lagi Kalau Kak Amina Amina Ezi Ezi Dan calon yang ketiga Amina belum sih Belum Mungkin pilih Moderna Moderna Kenapa bisa pilih Moderna Emang karena ada Sepertinya ada Amina sempat sih ya Membaca di sebuah artikel Vaksin yang ketiga itu Lebih cocok Moderna Oh gitu Kalau dipasangkan dengan Dipasangkan dengan AZ Atau juga BNT Oke Katanya kalau BNT Harusnya juga Dicampur ya Dicampur Dicampur Biar merata kali ya Ini kalau Seperti ini kayak Bensin Oplosan gitu ya Kisahnya Atau solar Oplosan gitu ya Bensin yang dicampur Minum ini Beralkohol Minol Ataupun seperti itu ya Ternyata ini vaksin Ternyata juga ada Kayak gitu juga Emang sangat menarik sekali Iya Jadi apapun sih ya Kita tetap harus Lebih berjaga-jaga Kemudian juga Memperhatikan aturan-aturan Yang berlaku Eh disini apakah di Taiwan Foto masih boleh Melepas masker Kayaknya masih belum Masih Belum boleh Lebih apa ya Ditekankan Untuk tetap Mengenakan masker Kemudian olahraga Iya Untuk olahraga Juga harus Mengenakan masker Tapi kalau Menyanyi di karaoke Nah itu dia Bahkan sekarang Sekarang semenjak dia Melonjak ke angka ratusan Yang namanya Kayak karaokean Ataupun tempat seperti itu Kita harus Bawa kartu kuning kita nih Kartu vaksinasi Oke Yang menunjukkan Jikalau kita sudah Vaksinasi booster Oh Kalau gak ada booster Gak bisa karaoke Gak ada boosternya gak ada Iya karaoke di rumah Pakai aplikasi handphone Sule Sule Iya Sule Iya Kemudian ada Selain karaoke Masih ada tempat-tempat lainnya juga sih Yang mengharuskan kita Untuk booster Iya Kebanyakan tempat-tempat hiburan Yang lebih mewajibkan Sudah lengkap Dilengkapi dengan vaksin booster Iya Jadi kalau sekarang ini Kemana-mana Kalau bisa Bawa kartu kuning dong ya Wah Kartu kuning Karena penting banget ya Iya Tapi sekarang sih Sudah dipermudah ya Dengan adanya Kayak kartu digital Jadi kita tidak perlu lagi Bawa kartu kuning Itu kartunya gede Iya kan Seperti kasih Paspor gitu kan Jika jatuh atau hilang Kita juga gak tau Tapi ya kita bisa Menggunakan handphone kita Kita tunjukkan saja Certifikat digitalnya Kita pun bisa masuk Kemudian mungkin ada teman-teman Yang bilang Eh kayaknya kemarin saya karaokean Masih bisa masuk kok Tapi saya masih belum booster Iya disitunya boleh Tapi kalau misalkan Teransi ya Nah ya Dari pihak kepolisiannya datang Nah maafkan Jika kalau Anda Dapat surat cinta Dari Pak D Itu ya harus hati-hati juga Jadi sekarang kayaknya Kemana-mana Jangan lupa Bawa kartu kuningnya Atau aplikasinya Biar aman ya Pada saat diperiksa Atau pada saat akan masuk Ke ajang tertentu Setidaknya teman-teman Sudah mendapatkan Vaksin lengkap Betul Jadi memang untuk saat ini sendiri Belum ada peraturan yang bilang Nggak boleh keluar rumah Nggak boleh kemana-mana Masih boleh Cuman banyak Masker Masker Peraturan-peraturannya itu Harus ditaati Bawa kartu kuning tadi Kemudian juga QR code Jangan lupa Kemudian juga Kalau ada sakit Ada gejala Juga perhatikan kondisi badan Kalau ada yang mencerigakan Calling 1922 Atau pada saat teman-teman Yang juga mendapatkan SMS Pada saat pergi ke tempat-tempat Yang dikatakan Sebagai tempat rawan Terinfeksi Itu juga harus perhatikan Biasanya sih Akan meminta kita Untuk melakukan Pemeriksaan rapid test Atau tes PCR Untuk memastikan Apakah kondisi kita Dalam kondisi baik Sehat atau tidak Oke Ya Itu saja sih Yang harus kita perhatikan Ya teman-teman Pendengar Informasi dalam obrolan RTI SI Sampai disini dulu Semoga saja bermanfaat Dan saya Amina Chandra Saya Inus Henry Saya Aditya Pak pamit dulu Sampai jumpa Bye-bye Iya Untuk yang di Facebook Masih jalan ya teman-teman Ya tadi di radio Kemudian disini Ngambek ya Facebooknya ya Sepertinya ada Sedikit gangguan teknis Sepertinya internet ini ya Internet ya Muter-muter Iya tuh Iya gak bisa masuk Pakai wifi soalnya Iya teman-teman Selamat siang Kita sapa saja ya Yang masuk di Kanal kita di hari ini Ada Sela Anita Sari Yang mengatakan Selamat siang RTI SI Kemudian ada Huda Nurhanif Prasetya Mengatakan Kartosuro hadir Sekalian nyimak Info Festival Di Taiwan Kemudian ada Danti Pratiwi Mengatakan Selamat siang RTI SI Kok macet Min katanya Waduh Macet-macet Seperti Seperti jalan tol sekarang Mungkin Mada mau pulang Seperti secara-cara Kok mau lewat Iya tapi gak apa-apa sih Karena nanti juga Bakal saya unggah Ke Youtube Ataupun kayak Facebook lagi deh Jadi kayak gitu Jadi teman-teman Siaran pulangnya ya Ada siaran pulang Di hari ini Oke deh Jadi mungkin karena juga Macet-macet Jadi mungkin kita langsung Akhiri dulu saja Di sini Dan Sekali lagi Selamat menunaikan Ibadah puasa Pada teman-teman yang Saat ini Sedang menjalankannya Yang pastinya Semoga lancar Iya Dan sehat selalu Jangan sampai sakit Apalagi di kondisi Seperti ini Ya teman-teman ya Oke Saya Aditya Ini Paminah Chandra Saya Andri Ya pamit dulu Bye-bye Jaga kesehatan ya Bye-bye